Protes Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menuai polemik terkait dengan etika termasuk bagaimana kesesuaian data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kepulauan Meranti. Kita akan bahas hal ini bersama dengan, maksud kami, Arman Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD. Selamat malam, Bung Arman. Selamat malam, Mbak Nilo. Ya, sehat selalu, Bung Arman. Bung Arman, jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Bupati Meranti ini, sikapnya ini kemudian dikritik saat protes soal dana bagi hasil. Kalau kita bicara soal aturannya, aturan soal dana bagi hasil ini bagaimana sih, Bung Arman? Ya, baik Mbak Nilo. Sebenarnya kalau kita melihat di regulasinya ya, terutama yang terkait dengan DBH ini, itu kita bisa baca di Undang-Undang 1 Tahun 2022 yang terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Dalam bilet ini ada dua hal yang diatur. Pertama soal pajak dan retribusi daerah, dan yang kedua adalah soal transfer ke daerah. Nah, transfer ke daerah ini ada banyak macam-macam gitu ya. Ada DAU, kemudian DBH, kemudian dana desa, dan juga dana-dana yang lain, dana otus atau dana keistimewaan misalnya. Nah, yang terkait dengan dana DBH, ada dua jadis juga. Ada DBH yang terkait dengan pajak, ada yang terkait dengan DBH sumber daya alam, yang termasuk di dalamnya adalah dana bagi hasil terkait dengan minyak bumi dan gas bumi. Sebagai mana yang saat ini... Yang diprotes itu soal itu ya? Ya, DBH minyak dan gas gitu ya. Di situ sangat jelas pembagiannya gitu ya. Misalnya untuk minyak bumi itu, itu dibagi hasilkan 15,5 persen untuk pemerintah daerah. Dan itu dibagi lagi antara pemerintah provinsinya berapa, kemudian kabupaten penghasilnya berapa, kemudian kabupaten atau daerah pengolahannya berapa, bahkan untuk daerah-daerah tetangga yang berada dalam satu wilayah provinsi itu. Sebenarnya itu clear gitu ya, terkait dengan pengaturan ini, terutama yang terkait dengan alokasi untuk DBH gitu. Begitu Mbak Nilo. Oke, dan itu aturan bagi-baginya tadi yang persentase dan lain sebagainya itu termaktum dalam aturan yang jelas begitu ya, Bung Arman ya? Ya, itu sangat eksplisit ditulis ya dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah itu. Dan itu semua masyarakat gitu ya, itu bisa membaca itu atau bisa memonitor terkait dengan alokasi DBH itu untuk semua kabupaten dan provinsi yang mendapatkan DBH itu Mbak Nilo. Oke, jadi aturannya sama di semua daerah? Ya, itu aturannya sama ya untuk semua daerah, baik itu provinsi, ada 38 provinsi sekarang dan juga 500-an sekian kabupaten kota gitu ya, terkait dengan DBH ini. Bukan hanya untuk kabupaten Meranti gitu ya, atau kepulauan Meranti gitu. Oke, nah kalau kita lihat dalam kasus Meranti ini, ini kan ada selisih paham ya, kalau Bupati Meranti itu menganggap harusnya dapat 100 USD per barel, tapi kemudian dalam hitungannya tidak sesuai, yang dia hitung sekitar 60 USD per barel. Nah, ketika terjadi selisih seperti ini, apa penyebabnya kira-kira, Bung Arman? Ya, kalau kita lihat dalam konteks ini, kami membawanya dua dalam isu yang lebih ke struktural ya, bukan soal etika komunikasi ya. Kenapa? Pertama kita lihat misalnya terkait dengan desain hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang di dalamnya mencakup terkait dengan hubungan pemidahan pengawasan, dan yang kedua adalah hubungan keuangan. Sebelum bicara ke sana, tapi lebih kepada begini, ini berarti ada perbedaan data antara pusat dan daerah atau bagaimana kira-kira? Kalau melihat perbedaan perhitungan seperti itu menurut kami wajar gitu ya, kalau misalnya sosialisasi atau diskusi terkait itu belum berjalan optimal selama ini gitu ya Mbak ya. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks yang lebih besar, data ini kan dari satu masalah rumit, klasik gitu ya, atau yang menjadi rahasia umum di Indonesia gitu ya, data antara kementerian, data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah ketika ada perbedaan data seperti ini, sebenarnya jalan yang telah dibuat oleh kementerian, baik itu kementerian dalam lagi maupun kementerian keuangan memanggil daerah-daerah seperti Kabupaten Meranti itu untuk membahas perbedaan data itu gitu ya, tapi kalau soal formula saya kira clear gitu ya, baik di undang-undangnya maupun di regulasi-regulasi turunan ya, misalnya PP Pengelolaan Keuangan Daerah atau Permendagri terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah ini gitu Pak Nilo. Oke, jadi masalah perbedaan data pusat dan daerah sering terjadi, perselisihan seperti ini sering juga terjadi, Bung Arman? Iya, bukan hanya soal konteks soal ini ya, soal pengelolaan keuangan ini, tetapi juga isu-isu yang lain atau urusan-urusan yang lain gitu ya. Nah ketika ada kita berhadapan dan persoalan ini ya memang jalan jangka pendek yang bisa dibuat ya, mempertemukan pihak-pihak yang merasa ada perbedaan data itu gitu ya, sehingga bisa memberikan rasa adil baik itu untuk pemerintah daerah maupun untuk pemerintah pusat gitu. Ketika ada perbedaan data antara pusat dan daerah, apa yang harus dilakukan? Apa data mana yang kemudian akan digunakan? Tentu data-data resmi yang ada di pemerintah pusat gitu ya, terkait dengan, terutama untuk alokasi DBH ini gitu. Karena kalau kita lihat sebenarnya, kalau yang terkait dengan data atau harga minyak itu, ya itu tentu yang menjadi referensi utamanya adalah referensi di pemerintah pusat gitu ya. Karena dia yang mengatur terkait dengan NSPK, segala urusan, termasuk yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah ini, Banilu gitu ya. Nah dalam konteks ini menurut kami ya, ketika misalnya besok itu, Rabu besok itu pemerintah pusat, terutama Kementerian Tangan Negeri, memanggil gitu ya, memanggil pemerintah. Ada hitung-hitungan ulang tadi kalau bahasanya Pak Bupati? Ya ada perhitungan ulang atau apapun konsekuensinya gitu ya, tentu harus dibuka secara transparan kepada Pemda Meranti, atau ini juga bisa diberlakukan untuk semua daerah yang merasa memang punya persoalan yang serupa gitu Mbak. Sepengalaman Anda, apakah protes-protes model seperti yang dilakukan oleh Pak Bupati Meranti ini banyak terjadi? Ya, kalau bicara suara protes dari pemerintah daerah itu sebenarnya banyak gitu ya. Hanya saja memang serikali pemerintah daerah merasa bahwa memang pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi atau penilaian pemerintahan tertinggi itu ada di Presiden, dan Presiden itu memiliki bantu-bantu dalam hal kementerian, memang pemerintah daerah itu harus tunduk gitu ya Mbak ya, terhadap pengaturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Jadi kalau ada protes yang sekeras itu dari seorang kepala daerah, apa yang Anda baca? Ya, itu tadi. Kami melihat dalam dua konteks tadi itu Mbak ya. Pertama soal hubungan pusat dan daerah, gitu ya, terkait dengan hubungan pembinaan dan pengawasan, dan juga hubungan keuangan. Dan yang kedua adalah ada persoalan besar juga soal tata kelola kebijakan kita gitu ya. Tata kelola kebijakan publik yang seringkali dalam kajian-kajian yang kami buat gitu ya, kebijakan kita strategis terkait dengan pemerintah daerah, katakanlah misalnya, sebut saja undang-undang cipta kerja, undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah, yang mana seringkali aspirasi dari stakeholders kunci itu, itu tidak diakomodir secara baik gitu ya. Kalaupun nggak diakomodir, seharusnya kita juga punya sistem di mana bisa dijelaskan secara clear, kenapa misalnya aspirasi itu nggak diakomodir dalam undang-undang atau kebijakan-kebijakan strategis seperti itu gitu Mbak ya. Sehingga kami melihat ke depan gitu ya, selain dalam jangka penyakit tadi kita memperbaiki komunikasi, tetapi dalam jangka panjang, desain hubungan pusat dan daerah itu mesti benar-benar didesain secara akuntabel gitu ya, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang kedua adalah soal tata kelola kebijakan tadi, perencanaan-perencanaan terkaitan kebijakan yang berkaitan dengan pemerintah daerah itu, seoptimal mungkin harus melibatkan daerah atau perwakilan daerah, agar konteks kebutuhan atau masalah yang dihadapi daerah itu benar-benar bisa diakomodir dalam kebijakan-kebijakan strategis tadi. Ada aturan yang perlu diubah tidak sih? Ya, kalaupun yang perlu diubah, sebut saja misalnya terkait dengan dalam konteks ini gitu ya Mbak ya, perlu dipikirkan juga gitu, karena misalnya setiap tribulan tiga, tribulan empat itu pemerintah pusat itu mengeluh misalnya soal serapan anggaran yang rendah, atau dana yang mengendapi perbankan itu sangat tinggi gitu ya, di tribulan tiga, empat ini, menurut kami di undang-undang hubungan kebijakan pusat dan daerah, itu perlu diperhatikan. Kalaupun undang-undang sudah jadi, PPP turunannya itu perlu memperhatikan itu agar masalah-masalah terkait dengan serapan anggaran yang rendah, atau yang terkait dengan dana yang mengendapi perbankan yang tinggi, itu bisa diatasi, tidak hanya oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh pemerintah pusat. Jangan-jangan masalah-masalah itu bukan ada di daerah, tetapi di dalam kebijakan atau intervensi-intervensi yang dibuat oleh pemerintah pusat. Baik, Pak Arman Suparman, Direktur Eksekutif KPPOD, terima kasih sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu.